Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang Intro Pada video kali ini Kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa peterna semut rangrang pemula Yang telah menanyakan kepada kami Apakah semut rangrang bisa diberikan minuman dari sisa air teh manis Atau air kopi manis atau sirup gula Dan apakah ada efek buruk terhadap produktivitas semut rangrang Dengan pemberian minuman semacam ini Intro Sebelum kita membahas lebih jauh untuk tema kali ini Perlu kami informasikan bahwa jawaban yang akan kami berikan ini nanti Adalah berdasarkan pengalaman kami selama bertana semut rangrang Intro Sebagaimana kita ketahui Bahwa semut ini adalah penyuka sesuatu yang manis Yang mengandung gula atau glukosa Intro Jadi pada dasarnya Semut rangrang bisa diberikan minuman Dari sisa teh manis atau kopi manis Selama bahan yang digunakan sebagai pemanis adalah gula tebu Atau bahan gula yang lain Seperti fruktosa cair Dan bukan pemanis sintetis atau pemanis buatan Intro Sampai dengan hari ini Kami tidak menemukan efek samping yang berakibat buruk Bagi produktivitas semut rangrang Yang diberikan minuman dengan menggunakan sisa air teh manis Atau air kopi yang menggunakan bahan pemanis dengan gula tebu Intro Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Dalam pemberian sisa air teh manis atau kopi ini Intro Yang pertama Air teh manis dan air kopi ini Akan menjadi basi dan berjamur Jika disajikan lebih dari 3 hari Di dalam rak budidaya Intro Jadi Jika anda ingin memberikan minuman kepada semut rangrang Menggunakan 2 bahan sisa seperti ini Pastikan minuman tersebut harus habis dalam waktu tidak lebih dari 3 hari Intro Jika dalam waktu 3 hari minuman sisa yang diberikan ini tidak habis Sebaiknya tidak diberikan kepada semut rangrang lagi Dan diambil dari rak budidaya Intro Semut rangrang tidak akan mau meminum air teh atau air kopi yang sudah basi atau berjamur Intro Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah Kedua jenis minuman ini akan menyisakan residu atau endapan di dalam wadah minuman Intro Berdasarkan pengalaman kami Residu ini tidak berefek buruk secara langsung pada semut rangrang Akan tetapi bisa menyebabkan wadah minuman semut rangrang menjadi kotor Intro Dalam jangka waktu yang lama Jika wadah air minum ini tidak dibersihkan Akan menyebabkan tumpukan endapan yang tentunya akan menyebabkannya semakin kotor Hal ini bisa menyebabkan turunnya minat semut rangrang untuk minum karena air minumnya bercampur dengan endapan kotoran Padahal minuman yang mengandung glukosa ini adalah bahan pangan yang lebih utama bagi semut rangrang jika dibandingkan dengan protein hewani Intro Jika semut rangrang hanya sedikit mendapatkan glukosa tentunya akan mengurangi produktivitas mereka Intro Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan yang ketiga yang ditanyakan oleh peternak semut rangrang pemula Yaitu pemberian minum menggunakan sirup gula untuk semut rangrang Intro Yang dimaksud disini adalah sirup gula yang diproduksi oleh pabrik Pada dasarnya sirup gula murni akan lebih awet dan tidak cepat basi jika disajikan tanpa mencampurkannya dengan air Intro Bahan ini hanya akan meninggalkan sedikit residu atau endapan di wadah minuman semut rangrang Bahkan kadang-kadang hampir tidak ada endapan sama sekali Intro Jadi tidak akan mengotori wadah minuman semut rangrang Intro Ini tentunya berkaitan dengan kualitas produk sirup gula yang diberikan kepada semut rangrang Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sirup gula hasil produksi pabrik ini adalah Anda harus bisa memastikan bahan yang digunakan berasal dari gula murni dan tidak mengandung pemanis buatan Intro Selain itu Anda juga harus memastikan bahwa sirup gula ini tidak mengandung pewarna atau bahan kimia yang lain yang berbahaya bagi semut rangrang Intro Jadi sebelum memberikan minuman kepada semut rangrang berupa sirup gula hasil olahan atau produksi pabrik ini Anda harus mengetahui dan memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya terlebih dahulu Intro Baiklah teman-teman Kesimpulan dari video ini adalah Pemberian sisa air teh atau air kopi manis tidak menimbulkan efek buruk bagi semut rangrang Namun kedua bahan ini akan menyisakan endapan di dalam wadah minuman semut rangrang Dan jika terlalu sering memberikan sisa minuman teh atau kopi manis Akan menyebabkan penumpukan kotoran pada wadah tempat minuman semut rangrang Dan selanjutnya akan menyebabkan semut rangrang tidak terlalu berminat untuk meminumnya Intro Pemberian sirup gula murni yang tidak tercampur dengan bahan kimia berbahaya Juga tidak menyebabkan efek buruk bagi produktivitas semut rangrang Bahan ini relatif tidak meninggalkan endapan yang berarti pada wadah minuman semut rangrang Intro Terima kasih sudah menonton video ini Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan kami Semoga video ini bermanfaat bagi Anda Dan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar Cukup sekian video kali ini dan nantikan video menarik selanjutnya dari kami Tetap semangat, pantang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini